Ya Pemirsa, TPS di Jakarta kemarin menggelar pemungutan suara ulang dengan pengawasan KPU dan Bawaslu. Antusiasme warga menurun jika dibandingkan saat pemilu serentak pada 17 April lalu. Tidak seperti saat pemilu serentak 17 April lalu, pemungutan suara ulang di sebelah TPS di Jakarta kemarin, antusiasme warga menurun. Seperti di TPS 18 Duransawit, Jakarta Timur. Dari 294 DPT yang terdaftar hingga TPS ditutup pukul 1 siang, hanya 180 pemilih yang menggunakan hak suaranya kembali. Padahal saat pemilu serentak 17 April, pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS ini mencapai 249 pemilih. Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS ini lantaran saat pemilu lalu, 30 mahasiswa memaksa mencoblos tanpa membawa formulir A5. Untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, seluruh petugas KPPS diganti dan diawasi ketat bawah selu. Sementara itu di TPS 163 Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur, pelaksanaan pemungutan suara ulang dihadiri KPU DKI Jakarta dan Bawaslu. Pemungutan suara ulang di TPS ini dilakukan lantaran saat pemilu serentak. Tugas KPPS meminta warga menandatangani surat suara. Sebelum digunakan tidak lagi ada tanda tangan, ditandatangani oleh pemilih. Saya kira ini hanya karena ada informasi yang tidak tersampaikan secara utuh kepada pemilih bahwa surat suara itu tidak bisa ditandatangani. Antusiasme warga juga menurun di TPS 172 Budi Mulia Pademangan Barat, Jakarta Utara. Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS ini lantaran banyaknya warga luar daerah yang mencoblos tanpa formulir A5. Dari Jakarta Tim Liputan, Ainews melaporkan.